Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakalan coba bahas tentang titik balik pertama dan kedua, serta beberapa detail dari episode 21 dan 22 yang baru aja tayang kemarin. Bagi yang belum ngerti apa itu titik balik, titik balik merupakan suatu kejadian besar yang mengubah kehidupan Rudeus dan juga jalan cerita di serial Musoko Tensei. Dan sebagai informasi, terdapat 5 titik balik dalam kisah Musoko Tensei versi web novel yang kini sudah tamat. Titik balik pertama terjadi ketika bencana teleportasi yang melanda seluruh Fedua terjadi. Pada titik balik tersebut, Rudeus yang seharusnya terlibat dalam konflik politik Boreas pun, tiba-tiba harus diteleportasi ke benua iblis bersama Eris. Andai kata bencana teleportasi tidak terjadi, mungkin saja Rudeus akan dinikahkan dengan Eris dan mengubah namanya menjadi Rudeus Boreas Gererat. Karena seperti yang kita tahu, dari awal Philip sudah berencana untuk menggunakan Rudeus, guna merebut posisi kepala keluarga Boreas yang waktu itu dipegang oleh James atau kakaknya sendiri. Dan dengan statusnya sebagai bangsawan Boreas, maka besar kemungkinan kisah Rudeus akan berpusat pada konflik politik kerajaan Asura. Namun berkat bencana teleportasi, maka jalan hidup Rudeus pun berhasil berubah dengan drastis. Selama petualangan berlangsung, baik Rudeus, Eris, ataupun Rujet perlahan-lahan bertumbuh seiring waktu. Sementara Rudeus terus mendapatkan berbagai hal dan pengalaman baru, Eris pun bertumbuh menjadi seorang swordman yang handal. Dan di sisi lain, si pak tua Rujet berhasil mengubah cara pandangnya sedikit demi sedikit berkat Rudeus. Walau terdapat banyak peristiwa, namun pada dasarnya perjalanan tersebut berjalan dengan lancar, hingga akhirnya mereka harus bertemu dengan Dewa Naga Orsted. Dan berbicara tentang Orsted, di sini gue bakal coba sedikit bahas beberapa hal tentang pertarungan di episode 21. Dan sebagai peringatan, beberapa poin di sini mengandung spoiler. Pertama, akibat kutukan yang dimilikinya, setiap orang termasuk hewan akan merasa ketakutan dan juga terancam ketika berada di jarak yang cukup dekat. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi manusia yang berasal dari dunia lain, yaitu seperti Rudeus dan juga Nanahoshi. Bagi yang belum tahu, Nanahoshi merupakan gadis bertopeng yang sebenarnya adalah orang yang ingin diselamatkan Rudeus saat terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa Rudeus di Jepang dulu. Kedua, alasan mengapa Orsted bisa mengenal Eris dan Rujet adalah karena dirinya memiliki kemampuan mengulangi hidupnya. Sehingga Orsted sudah mengetahui siapa dan bagaimana perjalanan kehidupan orang tertentu. Dan karena alasan yang sama, Orsted tidak mengetahui Rudeus karena seharusnya, bayi yang bernama Rudeus Gererat selalu meninggal sebelum dilahirkan. Oleh karena itu, Paul seharusnya hanya memiliki dua putri, yaitu Aisha dan Nan. Ketiga, Rudeus tidak bisa membaca pergerakan Orsted dengan mata iblisnya karena terlalu banyak kemungkinan yang terjadi. Bahkan ketika sadar bahwa Orsted akan menyerang, Rudeus tidak bisa membacanya sehingga Rudeus terus menyentuh tubuhnya secara acak seakan serangan tersebut telah mengenainya. Keempat, serangan pertama yang dilancarkan Orsted adalah menghancurkan paru-paru Rudeus. Alasannya sendiri agar Rudeus tidak bisa merapalkan sihirnya karena Orsted belum tahu bahwa Rudeus dapat menggunakan sihir tanpa suara. Kelima, Rudeus menggunakan sihir angin untuk memompah paksa paru-parunya yang sudah hancur. Keenam, luka yang diberikan Rudeus pada tangan Orsted merupakan hal yang sangat luar biasa. Bahkan di masa depan nanti, Rudeus akan dipuji oleh Raja Naga berarmor Perugius karena hal tersebut. Ketujuh, pada sihir api terakhirnya, apa yang Rudeus pikirkan adalah membuat api dengan daya ledak sebesar bom nuklir. Rudeus tidak peduli lagi dengan Eris dan juga Rujet berhubung dirinya akan mati. Selain itu, perubahan warna pada apinya pun menggambarkan bahwa api yang dibuat Rudeus semakin memanas. Hal tersebut sesuai dengan tingkatan panas api yang mana api paling panas berwarna violet atau ungu. Kedelapan, alasan kenapa Rudeus tidak menggunakan sihir penyembuhan karena Rudeus tidak bisa menggunakannya tanpa rapalan. Walau Rudeus bisa menggunakan sihir lain tanpa suara, namun hal tersebut tidak berlaku untuk sihir penyembuhannya. Dan hal tersebut diperparah dengan kondisi Rudeus yang waktu itu sudah tidak bisa merapal karena paru-parunya sudah hancur. Kesembilan, perlu diketahui bahwa Orsted menguasai seluruh teknik yang ada di dunia. Pada pertempuran tersebut, Orsted menggunakan suatu gerakan dari teknik pedang dewa air, teknik gerbang pertama dewa naga, dan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Yang kesepuluh, alasan Nana Hoshi meminta Orsted menyembuhkan Rudeus karena dirinya mencurigai Rudeus berasal dari bumi. Nana Hoshi mencurigai hal tersebut karena Rudeus sama-sama tidak terpengaruh kutukan Orsted seperti dirinya. Selesai dari sana, cerita pun berlanjut pada episode 22 yang berjudul Realita dan Mimpi. Cerita diawali dengan mimpi Rudeus di mana semuanya berkumpul di mansion milik keluarga Boreas alias rumah Eris. Diperlihatkan bahwa semua orang yang dikenal Rudeus pun berkumpul di sana. Dimulai dari keluarga Eris yang terdiri dari Philip, Hilda, dan Sauros, keluarga Rudeus yang terdiri dari Paul, Zenith, Lilia, Non, dan Aisha, lalu ada juga Rujet dan Ghislaine yang telah menjaga Rudeus, dan terakhir terdapat Roksi, Sylvie, dan Eris yang merupakan heroine utama di dalam cerita. Bila ada yang bertanya-tanya mengapa harus di mansion Boreas, mungkin saja karena mansion tersebut seharusnya menjadi rumah Rudeus di masa depan. Karena sesuai dengan yang gue bilang sebelumnya, Rudeus seharusnya menjadi seorang bangsawan setelah menikahi Eris bila semuanya berjalan berdasarkan rencana Philip. Selain itu, mansion Boreas pun sudah menjadi rumah kedua Rudeus dan juga tempat di mana seharusnya Eris pulang. Dan dengan demikian, mansion Boreas menjadi tempat di mana Rudeus ingin melihat semua kenalannya berkumpul di satu tempat setelah menjalani petualangan panjang. Namun sayang hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena semua hal yang berada di wilayah Fedua telah lenyap. Tidak ada lagi rumah di desa Buena ataupun mansion Boreas di Fedua. Bahkan ketika Rudeus sampai di desa Buena pun, yang tersisa hanyalah kenangan semata. Berhubung dirinya telah bertemu Paul, Non, Lilia, dan Aisha, maka yang tersisa adalah Zenith dan Sylvie. Di sisi lain, Rujet pun memutuskan untuk berpisah karena dua alasan. Pertama karena Rudeus dan Eris dianggap sudah cukup dewasa untuk bertahan hidup di kampung halamannya yang telah hancur. Kedua, Rujet akan melanjutkan perjalanannya untuk mencari rasupat yang tersisa. Berlanjut dari sana, Eris harus menerima kenyataan pahit ketika orang tua dan kakek yang begitu disayanginya meninggal dunia. Hal tersebut diperparah dengan permintaan Pilemon yang ingin menjadikan Eris selirnya. Bagi yang belum tahu, Pilemon merupakan paman Rudeus sekaligus adiknya Paul. Namun apa yang ditawarkan Pilemon bukan murni untuk menjadikan Eris sebagai selirnya. Pilemon berencana untuk memberikan Eris kepada seorang Perdana Menteri bernama Darius demi memperlancar karir politiknya. Darius merupakan Perdana Menteri Kerajaan Asura sekaligus orang paling berpengaruh di kerajaan. Dan di suatu waktu, sebelum Rudeus bertemu dengan Eris, Darius yang pernah berkunjung ke Fedua pun jatuh cinta kepada Eris kecil dalam artian seksual. Dan tentu Sauros pun menolak ketika Darius meminta Eris diberikan kepadanya. Namun Darius tidak menyerah begitu saja. Dengan bantuan pelayan di Mansion Boreas, Darius pun mencoba untuk menculik Eris. Yang mana kejadian tersebut terjadi di episode 5 ketika drama penculikan yang dibuat Rudeus tiba-tiba berubah menjadi penculikan asli. Dan begitu bencana teleportasi terjadi, Darius juga menjadi orang yang mengkambing hitamkan Sauros sehingga akhirnya Sauros harus dihukum mati. Beralih dari Pilemon dan Darius, sekarang kita bahas beberapa hal tentang Alphonse dan juga kepala keluarga Boreas saat ini, yaitu James Boreas Gerard. Alphonse sendiri merupakan salah satu dari sedikit pelayan yang masih setia pada keluarga Boreas. Walau tuannya telah tiada, namun Alphonse terus mendetikasikan hidupnya demi keluarga Boreas dan juga wilayahnya, yaitu Fedowa. Alphonse yang hanya seorang pelayan pun menjadi pemimpin misi pencarian dan juga pembangunan kembali Fedowa. Hal tersebut bisa kita lihat pada flashback Paul yang waktu itu baru saja kembali ke Fedowa setelah diteleportasi dengan Norn pada episode 17. Walau pada episode 22, Alphonse terlihat seperti orang jahat yang ingin menyerahkan Eris pada Pilemon, namun semua itu dilakukannya semata-mata demi wilayah Fedowa. Alphonse berpikir bahwa apabila Eris diberikan kepada Pilemon atau tepatnya Darius, maka besar kemungkinan Darius akan mengucurkan dana untuk membangun Fedowa lagi. Namun walau begitu, Alphonse pun tetap menghormati keputusan Eris yang pada akhirnya memilih untuk pergi. Di sisi lain, James yang pada saat itu merupakan kepala keluarga Boreas pun menolak membantu Alphonse. Walau James telah menjadi penguasa Fedowa, namun James sendiri malah menjadi pihak yang paling menentang pembangunan kembali Fedowa. Mengesampingkan tawaran Pilemon yang ingin menjadikan Eris selirnya, Giseline sendiri sebenarnya menyarankan Eris untuk kawin lari dengan Rudeus. Giseline beranggapan bahwa Rudeus dapat bertahan dengan menggunakan status orang tuanya. Pertama, Paul yang merupakan mantan bangsawan Notos memiliki banyak pencapaian dalam misi pencarian korban bencana. Dan kedua, James sendiri berasal dari keluarga Latrea yang merupakan bangsawan terkemuka di Milis. Sehingga Rudeus dan Eris setidaknya memiliki tempat apabila ingin berlindung di kerajaan Milis. Namun sayangnya Eris menolak kedua saran tersebut. Eris lebih memilih untuk melanggar janjinya dan memberikan keperawanannya kepada Rudeus yang waktu itu baru berusia 13 tahun. Dan belum cukup sampai di sana, Eris pun akhirnya memutuskan pergi bersama Giseline tepat setelah dirinya menyerahkan keperawanannya kepada Rudeus. Eris sempat mengaku bahwa dirinya agak tidak puas dengan kemampuan ranjalan Rudeus. Eris heran mengapa stamina Rudeus tidak sebesar hawa napsunya. Padahal selama ini Rudeus selalu terlihat bernapsu kapanpun dan dimanapun. Namun mengesampingkan hal tersebut, Eris pun menetapkan tekadnya untuk melindungi Rudeus dan pergi berlatih ke dataran suci pedang. Hal ini dipicu ketika Eris melihat Rudeus yang waktu itu mencoba menguasai sihir Anma, yaitu sihir milik Orsted yang dapat menggagalkan sihir orang lain tepat setelah Rudeus dibantai. Hal itu membuat Eris salah paham dan berpikir bahwa Rudeus bertujuan untuk melakukan balas dendam kepada Orsted. Rencananya Eris akan berlatih di bawah didikan Dewa Pedanggal Varyon yang dulunya merupakan guru dari Ghislaine. Dan begitu dirinya sudah cukup kuat untuk melindungi Rudeus, maka Eris berencana untuk menemui Rudeus sekali lagi. Eris ingin sekali menikahi Rudeus dan melahirkan anaknya sehingga mereka bisa hidup bahagia bersama hingga ajal menjemput. Dan kepergian Eris pun menjadi akhir dari rangkaian perpisahan yang terjadi akibat titik balik kedua. Walau sudah berjuang bersama-sama selama tiga tahun terakhir, namun pertemuan dengan Dewa Naga Orsted telah mengubah segalanya. Gwijet yang akhirnya mengetahui bahwa kutukannya bisa melemah memutuskan untuk mencari rasupat yang lain. Sementara itu, Eris yang tidak ingin kehilangan Rudeus untuk yang kedua kalinya memutuskan untuk pergi berlatih agar dirinya bisa melindungi Rudeus. Untuk membuktikan tekadnya, Eris pun memotong rambutnya dan membuang nama keluarganya. Dan karenanya, Alphonse pun menambahkan nama Eris Boreas Irerat pada daftar kematian korban bencana teleportasi. Di sisi lain, titik balik kedua telah mengubah kisah Rudeus Sang Owner Dead End menjadi Rudeus Kwaikmer Sang Penyihir Depresi. Andai kata titik balik kedua tidak terjadi, bisa saja Rudeus akan kawin lari dengan Eris sesuai saran Ghislaine. Dengan demikian, maka titik balik kedua pun berhasil mengubah kehidupan Rudeus dengan drastis. Berbeda dengan titik balik pertama yang membuat Rudeus harus terus melindungi Eris, di titik balik kedua ini Rudeus dipaksa untuk berjuang sendirian setelah sekian lama bertualang bersama orang yang berharga baginya. Mungkin sekian apa yang bisa gue bahas untuk kali ini dengan kepergian Eris di akhir cerita, maka pada kisah selanjutnya kita akan melihat bagaimana Rudeus yang bertualang dalam kondisi terpuruk. Walau suatu saat nanti Rudeus akan mendapatkan kebahagiaannya lagi, namun sebelum itu Rudeus harus menerima suatu kenyataan pahit dalam petualangan barunya tersebut. Dan dengan demikian, dimulailah kisah baru Rudeus yang akan mengisahkan bagaimana Rudeus yang depresi mencari cara untuk menemukan kebahagiaannya sekali lagi. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka berikutnya. Bye!